Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera Bapak Ibu hebat semua kembali lagi di channel Hairudin HF pada kesempatan ini saya coba mengakomodir ya ada pertanyaan di kolom komentar itu terkait bagaimana membuat hasil proyek di Smart App Creator itu menjadi aplikasi Android nah ini Bapak Ibu saya sudah siapkan ya saya cuma pakai yang proyek lama ini tentang metamorfosis ini kita coba membuat jadi aplikasi Android sebenarnya Bapak Ibu ya kalau di SAC itu memang sudah fiturnya sudah ada ya untuk meng-convert atau meng-export langsung proyek ini menjadi apa namanya menjadi apk jadi apk itu bisa di install di Android Nah sekarang saya sudah juga sudah siapkan ini karena saya tidak punya HP Android jadi saya coba siapkan aplikasi bluestack ya aplikasi bluestack ini bisa menjalankan sebagai simulasi Android di Windows ya oke nanti kita coba install di sini apakah berhasil atau tidak karena saya sendiri Bapak Ibu sebenarnya tidak pernah meng-export ya karena saya tidak punya Android jadi saya tidak pernah mencoba melakukan export atau membuat file project dari Smart App Creator ini menjadi Android tapi kita coba sama-sama sebenarnya ada dua cara ya Bapak Ibu ada aplikasi tambahan biasanya saya kalau pakai karena memang jujur saja Bapak Ibu ya kalau mau diberi pilihan ini saya sekedar tips saja kalau Bapak Ibu nanti mau fokus membuat multimedia pembelajaran interaktif atau mungkin game edukasi saya sarankan lebih baik lebih sebenarnya lebih bagus menggunakan apa menggunakan artikulat storyline 3 kenapa karena file-nya itu lebih mudah dijalankan ya lebih ringan terasa dijalankan dibandingkan dengan Smart App Creator dan lebih banyak keuntungan lainnya juga nanti kalau mau bahas lebih lanjut Bapak Ibu ya ini karena saya lihat lumayan ramai yang komentar kalau mau bahas lebih lanjut boleh ditulis di kolom komentar maunya mau ditanyakan seperti apa untuk lebih jauh lebih mendalam lagi kita bahas tentang SAC atau artikulat storyline 3 Bapak Ibu jangan lupa follow atau subscribe channel ini share juga video ini jika dirasa bermanfaat baik ini kita coba saja langsung Bapak Ibu ya karena di SAC saya tidak pernah coba tapi kita coba sama-sama oh ya sebelum sebelum Bapak Ibu apa namanya sebelum di export Bapak Ibu siapkan dulu iconnya ya karena kalau kan di aplikasi ya di Android kalau kita buka di smartphone itu di Android kan nanti kalau setelah di install akan muncul seperti ini ya ada iconnya jadi Bapak Ibu buat dulu iconnya nah disini kalau disini saya sudah buat tidak ya coba kita lihat dulu di mana ya saya simpan SPC saya coba cek dulu ya metamorfosis tadi metamorfosis mana kojek nah ini dia metamorfosis berarti di siklus hidup ya nah ini kita coba lihat apakah sudah ada iconnya nah ini Bapak Ibu ini buat iconnya seperti ini jadi Bapak Ibu bisa pakai aplikasi editing foto atau bisa apa saja terserah ini nanti akan jadi icon icon ininya ya icon aplikasinya saat di install ini kita siapkan ukurannya itu kurang lebih ini ya 5 saya properties dulu ya supaya lebih jelas saja bentar 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 ini kita properties dulu supaya kelihatan ya ukurannya nah ini detail nah ini Bapak Ibu ya Bapak Ibu buat ukurannya seperti ini 512 x 15 jadi dia bentuknya kotak kecil seperti ini nah setelah itu kita coba masuk di aplikasi smart app kreatornya baru kita coba export ya kita klik smart di kiri atas kemudian coba output pilih output nah pilihnya Android nah ini kan kalau EXE itu berarti terinstallnya di laptop jadi jadi ya ekstensinya EXE itu nanti bisa di install di laptop nah kalau HTML5 yang biasanya kita gunakan pakai browser ya jadi dia install apa namanya dijalankan di browser nanti kita harus hosting dulu kalau mau diakses oleh user nah kita coba Androidnya kita beri nama dulu namanya itu misalnya meta meta atau kita beri nama sesuai keinginan tak ya keinginan kita ya misalnya meta ya meta HD nah saya bilang meta HD aja misalnya ya kemudian builder identifier nah Bapak Ibu ini harus ada ininya ya misalnya meta HD.com jadi harus ada ini ada harus tulisan ada .comnya atau . apa terserah lah yang jelas ada dia . titik titik ini ya ada titik com kemudian version kodenya kita bisa beri nama misalnya versi pertama nah ini tidak usah diganti terus kita pilih icon yang tadi ya kita pilih icon yang tadi mana AC project situs hidup ini ya coba kita lihat oh bukan mana tadi ya provo tidak kelihatan disini berarti ekstensinya tadi salah ya kita cek dulu lagi oh ini JPG kita ubah jadi PNG dulu Bapak Ibu ya kita ubah jadi PNG ini untuk sederhana sedang benarnya mengedit kita bisa edit di ini ya di paint kemudian kita pilih save as pilihnya PNG oke iconnya oke disini aja di download saja ya saya simpan supaya gampang diambil nah sudah terus kita coba kembali ke smart app creatornya kita pilih lagi ke download tadi ya ke download terus ini ya sudah muncul klik open nah sudah masuk load navigation image kita hilangkan saja supaya tidak ada apa namanya navigasi navigasinya muncul ya terus tinggal kita export sebenarnya ya kita coba lihat apa pilihannya ini kita kalau Bapak Ibu proportion berarti dia akan menyesuaikan ya menyesuaikan ukuran dengan smartphone jadi kita ini aja terus kita klik submit oh identifier ini masih belum tepat ya kita .com oh ini aja metahd.hd.com kita coba lagi ya ini perhatikan Bapak Ibu ya jadi dari sini biasanya kesalahannya ini kita coba begini ada dua titik ya kita klik submit please enter current bundle identifier kita coba lagi atau kita samakan saja yang ini Bapak Ibu ya misalnya kita ini berapa titik ya satu dua ini ada dua titik nah d.smart smart kita coba ikut ya smart smart apps ini kita ikuti saja company company ya company ini kita ikuti saja dari sini yang depannya kita beri nama-nama customnya kita kita coba klik submit oke nah ini udah berhasil terus kita simpannya di mana saya simpan di download saja ya download nah ini saya beri nama metah kita ganti nama metahd oke klik save kita klik save nah ini sudah diproses dari 27 halaman nanti file ini saya coba simpan di kolom deskripsi ya Bapak Ibu boleh coba install di androidnya apakah berjalan dengan baik atau tidak file dari apknya tadi oke kita tunggu ini videonya super cepat dulu ya sambil menunggu oke Bapak Ibu ini ada muncul seperti ini do you want to continue generate the abb file android apk builder AAB itu sebenarnya ya Bapak Ibu ya AAB itu ini aplikasi apa extensi yang nanti kalau kita mau upload di playstore ya nah kalau mau boleh tapi kalau tidak kita klik no saja karena AAB ini apa namanya tidak bisa di install langsung juga di smartphone dia harusnya lewat playstore tapi masuk di playstore tapi masuk di playstore itu pun juga saat ini sangat susah Bapak Ibu ya sangat banyak perseratannya jadi tapi kalau misalnya nanti ada yang mau bahas tentang AAB ini boleh juga kita bahas tapi untuk sementara kita bahas apk dulu ya kita convertnya ke apk saja dulu jadi ada dua ada dua extensi ya Bapak Ibu ya AAB dan apk kalau apk itu bisa langsung di install di android tanpa melalui playstore kalau AAB itu harus melalui playstore jadi kita harus daftar dulu di playstore nah sekarang kita ke kita no saja dulu ya kita tunggu sampai betul-betul selesai nah ini mungkin sudah selesai ya kita coba cek ke download tadi ya apakah sudah muncul ah ini sudah apk nya nanti apk ini Bapak Ibu saya simpan linknya di kolom deskripsi Bapak Ibu boleh coba install di smartphone nya atau di android nya nah sekarang saya coba akan install di sini apakah berhasil atau tidak ya ini aplikasi untuk menginstall aplikasi android atau apk mudah-mudahan masih berfungsi ya ini kita coba mana ini klik tambah apk kita ke metahd kita klik open wah ini langsung terinstall Bapak Ibu ya ini langsung terinstall kita coba buka low nah ini berhasil sih Bapak Ibu ya ini artinya ini sama persis kalau dijalankan di batas oke ini sama persis kalau kita kita lihat dulu oke ini sama persis ya Bapak Ibu oke ini sama persis ya Bapak Ibu kalau kita install di smartphone android kita jadi Bapak Ibu saya coba siapkan link dari apk ini di dalam bentuk Google Drive nanti Bapak Ibu download nanti kalau ada minta ada muncul aplikasi tidak terpercaya itu di install saja Bapak Ibu ya jangan khawatir karena itu tidak akan menjadi masalah karena sumbernya file itu dari saya itu tidak ada isi dari tidak ada macam-macam isinya jadi selamat mencoba Bapak Ibu yang tadi yang minta untuk bagaimana cara membuat hasil proyek SAC ini menjadi aplikasi Android seperti itu kurang lebih caranya nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan lain kita bisa coba diskusikan kembali oke jadi Bapak Ibu yang mau fokus bahas tentang pembuatan multimedia pembelajaran interaktif dan game edukasi boleh komen-komen di kolom komentar sekian mudah-mudahan bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh